Pertama-tama kita pikirkan, ini namanya pekerja sama, jadi tentu juga pertukaran komunikasi, interaksi antara pelukis Indonesia dan pelukis Honggarya. Yang Honggarya terpilih lima orang, mestinya kita juga lima, tapi akhirnya menjadi tujuh, kalau tidak salah. Lalu tujuh orang itu harus berangkat ke Honggarya. Nah, mereka berangkat duluan, baru kemudian dari sana ke sini. Tidak ada masalah. Lalu mereka pulang dengan sketsa, ada yang sudah dilukis, ada yang baru sketsa. Sebaliknya dari sana, mereka kemari. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Samara Galeri yang telah mengupayakan suatu pameran dilakukan secara virtual. Dan untuk ini, terima kasih kepada Samara Galeri, khususnya kepada Prof. Tuti. Jadi, gagasan untuk mengadakan joint exhibition antara pelukis Indonesia dan Honggarya ini dimulai sebetulnya tahun yang lalu. Sewaktu Prof. Tuti datang ke Budapest dan kami berbicam-bicam. Dan bertepatan dengan di tahun ini, sebetulnya kita akan melayakan 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Honggarya. Jadi, joint exhibition ini adalah rangkaian daripada 65 tahun perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Honggarya. Karya-karya yang kita lihat sekarang ini adalah karya-karya yang merupakan hasil kreativitas seniman Indonesia dan seniman Honggarya, dimana pada bulan September 2019, tujuh perupa Indonesia telah berangkat menuju Budapest. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk melukis suasana di Budapest. Kemudian bulan November, perupa Honggarya dengan satu kurator dari Honggarya, hadir di Indonesia juga untuk mengunjungi beberapa tempat yang dianggap menarik. Dan hasilnya adalah yang kita lihat sekarang ini di ruang pamer, di Cemara 6 Galeri Museum. Yang menarik dari peristiwa ini adalah pertukaran seniman dari Budapest ke Indonesia, yang dari Indonesia ke Budapest. Karena sekarang ini kita hidup di jaman glukal. Jadi tidak ada lagi batas-batas barat timur. Nah, pelukis-pelukis ini membawa sekaligus pengalaman mereka, yang satu sebagai orang barat, yang satu sebagai orang timur, dan mereka berdialog. Saya menarik dari Kupsus, dan saya pula-kumpir dan pemilik dari Kupsus Gallery di Budapest, Hungary. Programa berulang di Indonesia, sepunuh dari Indonesia, kemudian 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 kemudian. As for the Hungarian artist, we had a wonderful 10-day journey to Indonesia with four Hungarian artists chosen by Ari Kupsus Gallery. We were visiting six different cities in Indonesia and experienced a lot about Indonesian and Asian culture. But to summary us all, the experience was fantastic, magnificent. We really, with the artist, became true lovers of Indonesia. Thank you so much for this wonderful project that you have accepted us for that. This is an open space, a wide space, with a lot of people that we found in the past, 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 and in the past, and in the past, some of them were inspired by my work. The most interesting thing for me, and the most inspiring thing for me, only there is the power of the nature, and my work is focusing for this point. It was also nice to see the traditional techniques, for example, about it. It makes me many questions, for example, how possible to use traditional knowledge in contemporary art. How possible to use in contemporary art. How possible to use in contemporary art. How possible to use in contemporary art. the country, the history, and the tradition of Bangsa Longari. How possible to use in contemporary art. karya untuk pameran bersama kali ini waktu itu saya melihat museum houdini seorang magician yang ada di Budapest ternyata dan saya saya tertarik sekali dan itu seperti mencerminkan saya dan mungkin artis lainnya ya bahwa kita bisa menjadi seorang magician dalam hal karya seni dari kanvas putih menjadi berwarna dan menjadi sesuatu yang diharapkan nah ini adalah hasil karya waktu saya berkunjung ke Budapest segitu banyak pelukis-pelukis dan saya adalah pelukis yang tentu latar belakangnya arsitek tentu agak penampilannya agak berbeda dengan mereka yang yang selamat menikmati seni rupa atau apa gitu ya my paintings inspired by my dreams and reality and I really like to combine and mix these different elements well after that creating surreal images on my paintings you can see one feeding performance as it's inspired by the hospitality of indonesian people and the kind caring situation and as we get a lot of nature and as we get a lot of nice food and original culinaris on my paintings you can see like a really surreal situation as two people feeding to each other and the hands moving to the mouse really close saya berharap acara semacam ini dapat mulai tujuan awalnya yaitu mengenalkan indonesia dan waris nilkis di peta kita nasional dan ini media yang bagus untuk penampilasi dan motivasi tentang kemudian Indonesia my name is Yobac Yutu, I'm a Hungarian painter who were selected Indonesian-Hungarian Artistic Exchange Program we were in Indonesia past year in October we spent there ten days we traveled a lot because to get inspirations about your land my new artworks after this journey what are exhibited now try to depict my feelings about your country banyak orang menganggap fungsi karya seni itu hanya sebagai unsur keindahan unsur dekorasi saja lukisan buat saya bukan hanya sekedar faktor keindahan tetapi dia adalah alat untuk menyampaikan pesan disitu sesungguhnya karya seni fungsi utamanya adalah memberikan pencerahan kepada manusia Budapest adalah ibu kota Hongaria di Eropa Timur kota ini begitu cantik dan indah dengan sungai danuk yang mengalir di tengah-tengah kota tersebut bangunan 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 di masa lalu dan juga pemandangan alamnya bukan hanya pemandangan alam di kota Budapest itu sendiri namun di kota-kota di sekitar kota Budapest I have been interested in human nature and its manifestation through the face and the body I remember when I saw one big ethnic group map on the wall in the National Museum of Indonesia it is incredible how big and diverse this country is how many typical traditions were in the old time it is very interesting to me how world religion and natural religion makes I try to catch up on those moments that show there's processes for example muslim girl on the top of a Buddhist day описании trabalhar bulge 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 program